Pemirsa yang menyaksikan news update, mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham kembali menjalani pemeriksaan lanjutan oleh KPK. Idrus diperiksa sebagai saksi dari tersangka Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Eni Maulani Sarageh terkait kasus dugaan suap kesepakatan kontrak kerja pembangunan PLTU Riau 1. Mantan Menteri Sosial Idrus Marham menjalani pemeriksaan selama 2 jam. Idrus mengaku dalam keadaan tidak sehat saat dimintai keterangan oleh awak media terkait permintaan uang sebesar 2,5 dolar Amerika kepada Yohanes Kocos selaku pemegang saham Black Gold Natural Resources. Sebelumnya permintaan itu diduga akan digunakan untuk keperluan Idrus di Partai Golkar. Hal ini terungkap dalam persidangan saat pemutaran rekaman percakapan antara Idrus dan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Eni Maulani Saragi. Selamat menikmati.